Leeds United kalah lagi, mengawali bulan Maret 2022 dengan bertandang ke markas Leicester City, The Whites tunduk 1-0. Selain menambah panjang rentetan kekalahannya, hasil tersebut juga jadi awal baru Leeds United dengan pelatih barunya, Jesse Mars. Ya, pelatih asal Amerika Serikat itu adalah nahkoda baru Leeds United pasca klub yang bermarkas di Ellen Roode itu memecat Marcelo Bilsa. Bilsa mendapat surat pemecatan pasca serangkaian hasil buruk yang didapat The Whites dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sepanjang bulan Februari 2022, Leeds United gagal meraih satu pun kemenangan. Gawang mereka bahkan tercatat kebobolan 20 gol hanya dalam 5 pertandingan. Rentetan hasil buruk itu mengantar Leeds United turun ke peringkat 16 klasemen Premier League. Dalam 26 pertandingan yang dijalani bersama Bilsa, Leeds hanya sanggup menang 5 kali dan meraih 8 kali hasil imban. Ironisnya, Rabina dan kawan-kawan tercatat baru mencetak 29 gol dan sudah kebobolan 60 gol. Demi menyelamatkan kondisi tim yang tengah terpuruk itulah, Leeds United terpaksa berpisah dengan Marcelo Bilsa dan menunjuk Jesse Mars sebagai penggantinya. Dilansir dari situs resmi klub, Jesse Mars menaikkan kontrak di Ellen Roode hingga Juni 2025. Penunjukkan Jesse Mars sebagai suksesor Marcelo Bilsa mendapat beragam kritikan. Yang utama, Mars dianggap sebagai figur yang kurang tepat untuk menangani situasi Leeds United saat ini. Ini tak lepas dari rekor pelatih asal Amerika Serikat itu di Premier League yang meninggalkan kesan negatif. Sebelum Mars, pelatih asal Amerika yang pernah tampil di Liga Inggris adalah Bob Bradley dengan Swansea City dan David Wagner dengan Huddersfield Town. Wagner punya catatan lumayan dengan membawa Huddersfield Town promosi di tahun 2017. Namun, tidak dengan Bob Bradley. Fakta bahwa Jesse Mars adalah mantan asisten Bob Bradley membuatnya disamakan dengan mantan bosnya itu. Bradley hanya bertahan di Liga Inggris selama 84 hari dan hanya mendampingi Swansea dalam 11 pertandingan. Ia jadi manajer dengan masa jabatan terpendek keempat dalam sejarah Premier League. Inilah yang juga jadi tantangan Jesse Mars di Leeds United. Sebab ia bakal berhadapan dengan stigma negatif tentang pelatih asal Amerika Serikat di sepak bola Inggris. Saat ini saja ada beberapa pihak yang menyamakan dirinya dengan Ted Lasso, seorang pelatih sepak bola fiktif dari drama komedi yang berjudul Sama. Saya pikir mungkin ada stigma di sekitar pelatih Amerika. Saya tidak yakin Ted Lasso membantu. Saya belum menonton acaranya tetapi saya mengerti. Orang-orang benci mendengar kata soccer. Saya telah menggunakan kata football sejak saya menjadi pemain profesional dan ini adalah negara kelima tempat saya melatih. Selain itu, rekam jejak Jesse Mars di RB Leipzig juga kurang mengesankan. Sebelum menyeberang ke Ellen Roth, pelatih berusia 48 tahun itu terakhir menangani RB Leipzig selama lima bulan hingga dipecat pada awal Desember tahun lalu. Semasa dilatih Jesse Mars, penampilan RB Leipzig tidak konsisten dan angin-anginan. Meski mampu meraih 7 kemenangan, tetapi di Rotten Bullen juga menelan 4 hasil imbang dan 6 kali menelan kekalahan. Namun jika menilik CV-nya lebih dalam, Jesse Mars punya prestasi yang lumayan. Ia dua kali meraih gelar Liga Austria dan Piala Austria bersama Red Bull Salzburg. Ia juga meraih dua trofi support test shield bersama New York Red Bulls dan sekali terpilih sebagai pelatih terbaik MLS. Akan tetapi, apapun hasil yang diraih Jesse Mars bersama klub-klub Red Bull tak bisa dijadikan patokan. Sebab ini jadi kali pertama ia melatih klub Premier League dan kebetulan ia menjadi nahkoda Leeds United di saat-saat genting. Kebetulan lagi, hasil pertama yang ia raih adalah sebuah kekalahan. Kini pertanyaannya adalah, apakah Jesse Mars sosok yang tepat untuk Leeds United? Untuk menganalisisnya, kita perlu menilik beberapa masalah serius yang harus ditangani Jesse Mars di Leeds United. Yang pertama sudah pasti pertahanan. Kebobolan 60 gol hanya dalam 26 pertandingan jadi bukti betapa rapuhnya pertahanan The White. Berbeda dengan Marcelo Bilsa yang menekankan skema bertahan man-to-man marking, Jesse Mars lebih menyukai skema zonal marking. Sepintas, cara tersebut cukup ampuh di pertandingan melawan Leicester City. Jika sebelumnya Leeds selalu kebobolan minimal 3 gol di 5 pertandingan terakhirnya, melawan Leicester gawang Elon Meslier hanya bobol sekali. Akan tetapi ini baru pertandingan pertama dan akan masih banyak ujian lain di pertandingan berikutnya. Lebih jauh lagi, Jesse Mars masih punya PR lain untuk dibenahi, yaitu soal kinerja lini serang Leeds United musim ini yang kurang menggigit. Musim lalu, Leeds United finish di peringkat 9 dengan catatan 62 gol dalam semusim. Catatan tersebut kontras dengan pencapaian Leeds di musim ini di mana mereka baru sanggup mencetak 29 gol dalam 27 pertandingan. Jika melihat catatan statistiknya, musim ini Leeds United sudah menghasilkan 115 shots dan 4,3 shots on target per laga. Catatan tersebut menempatkan mereka di posisi 10 sebagai tim dengan jumlah shots on target terbanyak di Liga Inggris. Sayangnya, dari jumlah tersebut hanya 27 yang berupa peluang emas dan imbasnya, The White hanya sanggup mencetak 1,1 gol per laga. Rabuhnya pertahanan dan seretnya gol Leeds United musim ini juga ada kaitannya dengan masalah cedera yang menggerogoti skuad mereka sejak awal musim. Ya, musim ini Leeds United diserang badai cedera yang membuat mereka kesulitan bersaing. Bahkan hanya untuk sekedar memasang skuad terbaik di tiap laga saja, susahnya minta ampun. Bilsa bahkan nyaris memasang susunan pemain bertahan yang berbeda di tiap laganya akibat badai cedera ini. Di lini tengah, Leeds juga sudah lama tak diperkuat Calvin Phillips yang sudah menepi sejak awal Desember tahun lalu akibat cedera hamstring. Sementara di lini depan, Patrick Bamford yang musim lalu jadi top score tim baru tampil 6 kali di Liga akibat cedera ankle dan hamstring. Sejatinya manajemen Leeds United khususnya Sporting Director Victor Orta tak asal-asalan menunjuk Jesse Mars sebagai pengganti Marcelo Bilsa. Meski secara detail taktik keduanya berbeda, tetapi ada kesamaan yang dimiliki oleh kedua pelatih tersebut. Mars juga menyukai gaya main agresif yang berorientasi kepada bola. Dengan gaya main enerjik non-dinamis, seharusnya para pemain Leeds United bisa dengan cepat beradaptasi dengan gaya taktik Jesse Mars. Terbukti di laga melawan Leicester City, para pemain Leeds United mampu melepas 19 tembakan di mana 4 di antaranya mengarah tepat sasaran. Meski belum menghasilkan gol lebih banyak, tetapi formasi 4-2-3-1 yang dapat berubah menjadi 4-2-2-2 ketika laga berjalan, sepertinya membuat lini tengah mereka jadi lebih stabil. Selain itu, Jesse Mars juga kerap bekerja dengan squad yang banyak berisikan pemain muda. Kebetulan banyak pemain muda dalam squad Leeds United, dan Marcelo Bilsa punya kebiasaan untuk memanggil pemain U23 ke squad utama. Estafet tersebut sepertinya bisa diteruskan dengan kehadiran Jesse Mars. Meski Jesse Mars punya kontrak hingga Juni 2025, tetapi sebenarnya masa jabatan mantan pelatih RB Leipzig itu sangat singkat. Sebab tugas utamanya di Ellen Road bukanlah sekedar meneruskan tongkat Estafet Marcelo Bilsa. Jesse Mars punya tugas utama untuk menyelamatkan Leeds United agar tetap bertahan di Premier League. Sayangnya, waktu yang ia miliki tinggal tersisa 11 pertandingan. Mars juga bukan tipe pelatih instan yang bisa langsung memberi perubahan. Ia juga butuh waktu. Selain itu, Jesse Mars juga bukan seorang Sam Allardyce yang jago dalam menyelamatkan tim dari jurang degradasi. Pengalaman perdana di Liga Inggris dan langsung menangani tim yang terancam degradasi adalah tantangan terbesarnya. Bila berhasil, ia akan mengubah pandangan publik Inggris terhadap pelatih asal Amerika. Namun sebelum membayangkan hal tersebut, ada baiknya para pendukung Leeds United untuk berpikir realistis. Sebab ini adalah Premier League. Penunjukan Jesse Mars sebagai pengganti Marcelo Bilsa sebenarnya tepat-tepat saja. Namun menilik situasi dan waktu yang dihadapi, menunjuk pelatih tanpa pengalaman Premier League di tengah ancaman degradasi. Adalah sebuah perjudian yang patut dinanti hasil akhirnya. Rasa hormat saya kepada Marcelo Bilsa sangat besar. Saya tahu ada tantangan untuk itu. Saya di sini bukan untuk menjadi Marcelo Bilsa. Saya di sini untuk melanjutkan proses dan mengambil langkah selanjutnya untuk klub. Sama bangganya, dengan para penggemar yang bangga dengan hubungan mereka dengan Marcelo, adalah tugas saya untuk memastikan mereka dapat terus bangga dengan apa yang kita miliki. Terima kasih telah menonton!